Intro Halo guys, welcome back to youtube channel Gila Bola Nah kalian pasti penasaran kan ada kabar terbaru apa dari timnas Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus ya di youtube channel Gila Bola Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola Intro Dikutip dari okazon.com Bandang 10-0 atas Bruni Darussalam U16 Timnas Timur Leste U16 rusak rekor timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2022 Rekor yang dimaksud adalah kemenangan tertelak di Piala AFF U16 2022 Timnas Indonesia U16 menghadapi timnas Singapura U16 Di matchday kedua grup A Piala AFF U16 2022 dengan hasil menang 9-0 Kemenangan itu merupakan yang paling telak di ajang Piala AFF U16 terhitung sejak 2013 Namun baru berjalan satu hari Rekor kemenangan tertelak di Piala AFF U16 2022 Dipecahkan oleh negara lain Bukan Thailand, Vietnam atau Malaysia Melainkan Timur Leste Negara yang pernah menjadi bagian dari NKRI itu menang 10-0 atas Brunei di matchday kedua grup B Piala AFF U16 2022 Pada hari Kamis 4 Agustus 2022 Gol-gol Timur Leste Dalam laga ini dilesakan oleh Alexandro Lemos pada menit ke-34, 38, 65 dan 74 Luis da Silva pada menit ke-52 Awangku Muhammad pada menit ke-54 Norbert Gonçalves pada menit ke-55 Fabio Pires pada menit ke-76 Jeremias Dos Santos pada menit ke-79 Dan Toti Fanio Amaral pada menit ke-86 Berkat kemenangan ini Timur Leste naik ke puncak klasemen grup B Piala AFF U16 2022 Dengan 4 angka dari 2 pertandingan Membutuhi di posisi 2 ada Thailand dengan 3 angka Hasil dari 1 laga Turun ke posisi ketiga ada Laos dengan 1 poin dari 1 pertandingan Di posisi juru kunci, ada Brunei yang gagal mendulang 1 pun poin dalam 2 laga Sehingga sudah dipastikan gagal lolos ke semifinal Piala AFF U16 2022 Jika nanti malam Thailand menang atas Laos, Timur Leste bisa menentukan nasibnya sendiri untuk lolos ke semifinal Piala AFF U16 2022 Andai Thailand menang atas Laos, skuad gajah perang memang naik ke puncak klasemen grup B dengan koleksi 6 angka Namun Timur Leste bisa menyalip Thailand jika mereka menang atas sang lawan di Mesde Pamungkas Yang berlangsung pada hari Minggu 7 Agustus 2022 Luang itu ada mengingat kejutan sering terjadi di turnamen kelompok umur Di Piala AFF U16 2022, hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U16 2022 Sementara untuk posisi runner-up grup, hanya 1 alias runner-up terbaik yang melaju ke babak 4 besar Sub indo by broth3rmax